Jumlah pelanggaran dalam operasi keselamatan Candi 2022 yang digelar Polares Purbalingga selama 14 hari mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Jumlah pelanggaran sebanyak 1.168 kepada pelanggar tidak diberikan sanksi tilang dan hanya diberikan teguran. Polares Purbalingga telah melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2022 selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Maret 2022. Selama operasi keselamatan lalu lintas Candi ditemukan sebanyak 1.168 pelanggar dan hanya diberikan teguran simpatik. Sementara jumlah kejadian laka lantas selama operasi keselamatan lalu lintas Candi 2022 mengalami penurunan dari 4 kasus menjadi 3 kasus dengan korban meninggal 1 orang, korban luka ringan 27 orang dengan kerugian mencapai 21 juta rupiah. Selain itu, dalam operasi tersebut juga dilakukan penegakan prokes sebanyak 1.270 kali yang meliputi pembubaran kerumunan, razia masker, teguran pelanggar prokes, serta penggunaan aplikasi peduli lindungi. Dibanding operasi keselamatan Candi 2021, laka lantas mengalami penurunan dari 4 kasus menjadi 3 kasus. Korban meninggal naik 1 orang, luka ringan naik dari 23 menjadi 27 orang. Hal itu disampaikan kasus lantas Polores Purbalingga dalam pres-release-nya di halaman Map Polores Purbalingga. Terkaitan pelanggaran selama operasi keselamatan, ditemukan sebanyak 1.168 pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pemberungan teguran simpatik kepada masyarakat. Ada pun tertilang, tidak dilaksanakan. Sementara untuk dilaporkan untuk kejadian laka lantas pada operasi keselamatan Candi 2022, terdapat jumlah 3 kejadian atau 3 kasus dengan korban meninggal dunia 1 orang. Luka berat nihil, luka ringan 27 orang dengan kerugian material 21 juta rupiah. Selain itu, dalam operasi tersebut juga dilakukan kegiatan inovasi berupa vaksinasi keselamatan Candi 2022, sosialisasi terpadu operasi keselamatan menggunakan media wayang bawor, Apel Besar Tertip Lalu Lintas dan Safety Rating, Safari Jumat Berkah, Kamsul Tip Car Lantas, Perlantas Peduli Korban Kebakaran, dan Himbauan Pasca Operasi, agar masyarakat selalu mematuhi aturan tertip lalu lintas dan patuhi protokol kesehatan.